Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Perkenalkan nama saya Ibu Johana Fibio Manopo Ijinkan saya untuk menyampaikan Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Satu Syawal 1443 Hijriah Binal Aydin Walfaizin Mohon maaf lahir dan batin Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi Yang saya hormati dan sangat banggakan Dan juga Bapak Sofian Jalil Yang saya hormati Mohon maaf bersama ini Saya mau melaporkan Kasus tanah saya Kebetulan Sertifikat hak milik saya hilang Tetapi saya sudah lapor ke polisi Dan sudah disiarkan di beberapa koran Dan sudah saya ajukan permohonan penggantian Penggantian sertifikat pengganti di BPN Bekasi Kota Dalam perjalanan waktu Saya cuma mentegaskan Sampai hari ini saya belum mendapatkan Penggantian sertifikat hak milik saya Bapak Presiden Karena saya sudah Bolak-balik Bolak-balik Nah waktu Waktu saya tanya ke sana Kok saya belum selesai-selesai Banyak sekali alasan yang mereka sampaikan Saya sudah lakukan dari 2018 Kemudian Saya lapor lagi Tahun 2020 Bulan Agustus Sewaktu saya ketemu kepala kantor Saya sudah ceritaskan semua Disarankan ini ada Ada disuruh Supaya di blokir Diblokir aja dulu Oke Saya mau blokir Saya sudah ajukan untuk blokir Bikin surat pemblokiran Ternyata tidak bisa Diblokir Dengan alasan Buku tanah saya Di kantor pertanahan Hilang Pasuk akal Enggak kira-kira pak Kok bisa hilang Oke Saya ketemu Kasuk ditnya Bagian pemblokiran itu Terus dia Oke saya Blokir Apa Interam gitu Jadi ini ada buktinya Kemudian Baru Sudah baru Bikin surat blokir Ini surat blokirnya Nah setelah saya Bicara-bicara Dengan lagi Nah setelah saya Bicara-bicara Dengan lagi Kakan lagi Sudah bikin surat blokir Oh sudah Masukin surat permohonan Penggantian Masukin lagi Waktu memasukin itu Disuruh Harus cabut Surat blokir dulu Saya mau cabut Surat blokir Sama juga pak jawabannya Belum bisa ibu Karena buku tanahnya ibu Hilang Aduh Saya bilang Aduh Gimana sih Ini kantor BPN Sudah sebagus ini Sudah hari gini Masa buku tanah Saya bisa hilang Padahal zaman sekarang kan Tinggal klik Sudah keluar Nomor Nomor sertifikat Atas nama siapa Siapa kek Ini jadi Hilang lagi pak Saya mesti tunggu Pokoknya Sengaja diulur-ulurkan Dari situ saya udah mulai Bertanya-tanya Ini maksudnya apa sih Mereka mempermainkan saya Akhirnya Saya ngomong lagi Saya bilang Aduh ini bagaimana Akhirnya disuruh Ya udah Sudah dapat katanya Di telepon Sudah dapat Terus saya Sangging hari itu Harus selesai Saya sampai pakai tulis tangan aja Untuk mencabut blokir Supaya cepat Tapi sampai sekarang pak Nyatanya belum Kemudian saya Tiba-tiba saya dipanggil Di BPN Bekasi Untuk dimediasi Maksudnya apa Mediasi apa nih pak Ini ibu Katanya Sudah Ini ibu Sudah menjual tanahnya Kapan saya jual Saya tidak pernah menjual tanah Saya tidak pernah Saya tidak pernah Dia pegang Aku terjual Beli tanah saya Tidak pernah dijual Ternyata pak Yang main disini Adalah oknum BPN Ibu-ibu Itu memang saya yakin Dia dipermainkan Saya dipermainkan Karena waktu itu Dia di bagian blokir Mohon maaf pak ya Saya harus terus terang Ini gak benar Banyak permainan Waktu saya dimediasi Sampai tiga kali Dengan bagian hukum BPN Bekasi Sekarang sudah pada pindah Sudah ada yang pensiun Sudah baru lagi Dan saya belum pernah ketemu Saya sudah capek pak presiden Bolak balik ke situ Saya sudah tua Saya sudah umur 72 tahun Bolak balik ke situ Satu minggu Lain kali tiga kali Saya bawa-bawa anak yatim Cucu saya Jadi waktu dimediasi Ditanya Ditanya sama bagian hukum Sama ibu orang BPN itu Ibu ini siapa yang sumpah Dia katanya yang pergi sumpah Itu ibu Johana Tahu gak waktu pergi sumpah Saya ditanya Ibu Waktu dia bawa sumpah Ibu tahu gak Pak jangankan tahu Jangankan saya Dikasih tahu Gak ada yang kasih tahu Apa-apa sama saya Itu ibu BPN itu yang Di bagian blokir itu Sudah atur sendiri Semua dia Dia sumpah Padahal yang mengusir sumpah saya Saya yang punya kok Saya punya nama Dia sudah bawa sumpah ke sana Kok orangnya sakit Yang dia bayar itu Kemudian Putus sampai berapa kali mediasi Diajak berdamai Saya gak mau berdamai Saya bukan gak mau berdamai Gak bisa Dia bilang berdamai Dia kasih saya 200 juta Gak mungkin pak Tanah saya itu 1035 meter Dan disitu Tidak mungkin sekarang ini Harga segitu Dia bilang Dia sudah beli ke orang 800 juta Tapi dia baru kasih 600 Jadi dia bilang Ini masih ada 200 Dia mau kasih ke saya Saya tidak mau Oh maaf bu Saya gak terima tanah Saya gak jual Saya gak jual Saya juga gak tahu Kenapa jadi kasus begini Kemudian Keputusan mediasi itu Mengatakan Begini bu Ini kami disini BPN Tidak mengurus Akte jual beli Atau apapun Soal jual beli Apapun Atau pengikatan jual beli BPN bukan mengurus itu BPN ini Hanya mengurus Membuat sertifikat Itu saja Titik Ya udah terus selesai Kemudian saya Kaget pak Saya digugat Dapat panggilan dari pengadilan Wah saya digugat Yang digugat Saya sama orang Yang dia kasih uang Sama BPNnya juga Dia digugat Ada kali pak Kurang lebih 6 bulan Saya capek pak Bolak-balik naik Di tangga pengadilan Bekasi itu kan Di lantai 2 Keputusannya pak Saya menang Ini buktinya Nah pada sekali Saya dipanggil Wakil Kepala kantor Saya pergi Jadi Suruh datang Saya pergi Terus dia ajak Ngomong sama saya Begini Ibu Dia udah tau Semua ceritanya Kalau menurut saya Menurut dia Katanya Sebaiknya berdamai Saya paling senang Berdamai dengan semua orang Saya tidak mau cari musuh Karena cari musuh itu gampang Tapi Berdamai saya mau pak Cuma caranya bagaimana Dia bilang begini Caranya begini bu Ibu nanti jual tanahnya Terus ibu kembalikan Uangnya ini Ini kan pak Nggak benar Saya bilang Waduh Nggak bisa pak Saya langsung bilang Coba bapak jadi saya Saya udah tua pak Sudah lansia Saya udah janda 27 tahun Terus Saya Mesti jual itu Untuk kembalikan uang dia 600 juta Tidak masuk akal Dimana tuh keadilan Dia bilang Ya udah Kalau ibu nggak mau berdamai Berarti kita tidak bisa buat Katanya itunya Surat Penggantian sertifikat Apa Nggak sakit hati pak Dibilang begitu Akhirnya balik lagi Sudah Sudah Balik pengadilan Sudah dapat ini Pergi lagi Saya bilang ke Sudah Saya ketemu lagi Sama kakan Saya bilang Pak kakan Ini kan sekarang Sudah ada Aslinya Dia bilang Oh saya belum dapat Ini kebetulan Saya udah bawa Fotokopi Tapi yang saya bawa Belum di legalisir Ini baru bikin lagi Legalisir lagi Di pengadilan Dia bilang Tapi kan ibu Belum menang Sudah pak Saya Kebetulan Pengacara saya Ibu ikutnya Ada ikut Dia yang kasih tunjuk Ini pak Coba bapak baca Oh iya bertanya Ibu udah menang Ya udah Jadi pak Saya udah Mau ambil pak Tolong dibuatkan pak Itunya saya Bapak bilang Tinggal tanda tangan Di bagian Penggantian Oh bapak Sudah dibuat Kok tinggal bapak Tanda tangan Sekarang bapak bilang Belum Belum bisa Karena dia ambil surat Dia ambil surat Saya udah buat surat ini Surat apa Saya enggak ada Dia udah ngomong-ngomong Saya enggak paham Apa maksudnya dia Ternyata surat itu Dia bikin ke saya Tapi saya belum terima Dia panggil Anak sekretarisnya Dia bilang Ini surat ini Belum dikirim ke ibu Oh enggak Lupa pak Sudah kirim Atau belum Tapi saya coba cari Itu begitu Pak coba Begini-begini Kan berarti Tidak tegas Oh ini ada pak Belum dikirim Ya udah Serahkan sama ibu Saya baca ini Jadi dia belum Meserahkan itu Ternyata dia Ada bikin surat lagi Saya mesti cabut Laporan saya ke polda Baru dia boleh kasih Saya bilang pak Pak kakan Itu tidak ada sambung Sama sekali dengan itu Anggotanya bapak pak Muter-muter Bapak tidak nyambung Tidak nyambung itu Urusan itu Itu kan urusan lain pak Tapi menurut saya Memang ya wajar pak ya Kalau kepala kantor itu Dia mau melindungi Anak buahnya Tapi sudah jelas Saya Salah Jadi menurut saya Aduh ini udah berat Dan saya bilang Saya tidak akan cabut Saya tidak akan cabut Berarti kalau saya cabut Saya berarti bikin Bikin apa Pengaduan palsu Saya bisa kena kan Ini yang saya adukan Notaris 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 pak Karena ada bikin Pengikatan jual beli Yang Nama saya dipakai Sementara notaris itu Tidak saya pernah kenal Dan tidak pernah bertemu Muka dengan saya Nah terus saya laporkan Di MPD Di Apa Pengawasan notaris Sampai sudah ke wilayah Ke Bandung Saya ke Bandung lagi Terus bisa Di Bandung aja ditanya Ibu terus udah minta ininya Nggak dikasih saya bilang Belum Jadi belum dikasih Belum Wah itu sudah mesti dikasih Jadi saya sudah lapor Di pengawasan notaris Itu bakal gitu Karena dicek disitu Banyak pelanggaran kode etik Saya kan bukan Laki hukum Pak Dia saya gak ngerti Ini 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 Nama saya ada disitu Nomor KTP saya ada disitu Dapat dari mana Saya belum Saya tidak kenal Turnal notaris itu Di bekas Jadi panggil-panggil Di Polda Tidak pernah datang Cuma bicara lewat telpon Karena dia sibuk Itu terserah urusan dengan Polda Lepas dengan saya Jadi saya harus mencabut dulu Laporan saya katanya ke Polda Baru dia mau kasih Maaf saya kirim ke Pak Presiden Yang mungkin Nggak mungkin sebenarnya Urusan ini Sampai ke Presiden Tapi karena Saya selalu mendengar Pak Jokowi bilang BPN hati-hati Hati-hati Pengurusan surat-surat sertifikat Jadi Saya harus lapor ini Ke Bapak Presiden Tembusan ke BPN Saya kirim surat juga Ke Pak Sofian Jalil Tembusan Pak Sofian Jalil Ke Menkumham Itulah Pak keluhan saya Pak tolong Pak Saya seorang janda Yang sudah tua Saya hidup dengan Anak-anak yatim ini Jadi saya mohon dengan hormat Bapak Sofian Jalil Untuk segera turun Ke BPN Bekasi Saya kira sampai disini dulu Pak Laporan saya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax